selamat menikmati jadi filsafat adalah orang yang percintai kebijaksanaan sementara dalam kamus besar bahasa Indonesia filsafat mempunyai pengertian yaitu pengetahuan dan penyelidikan dengan menggunakan akal budi mengenai hakikat segala sesuatu yang ada asal, sebab, dan hukum-hukumnya nah teman-teman selanjutnya filsafat itu disebut dengan the mother of science atau induk dari seluruh ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini orang yang belajar filsafat itu diharapkan untuk bisa menyelesaikan masalah secara menyeluruh, mendalam, atau radikal karena filsafat dibekali dengan perangkat untuk berpikir dengan benar sehingga bisa menyentuh permasalahan-permasalahan atau akar-akar masalah yang sebetulnya menjadi penyebab semuanya kemudian teman-teman ilmu adalah pengetahuan yang disistematis maka filsafat ilmu adalah bagian dari filsafat yang mempelajari tentang hakikat dan tujuan kenapa suatu ilmu itu dibuat dalam filsafat ilmu ada tiga hal yang harus kita ketahui dan pahami yang pertama adalah ontologi yang kedua epistemologi yang ketiga aksiologi secara sederhana, ontologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat akan keberadaan sesuatu jadi kenapa objek itu ada, kenapa sesuatu itu ada nah maka dipelajari dalam ontologi yang kedua adalah epistemologi epistemologi adalah ilmu yang mempelajari tentang metode bagaimana cara objek itu dibuat dan yang ketiga adalah aksiologi aksiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manfaat, nilai, dan tujuan dari suatu objek itu dibuat saya akan memberikan contoh bagaimana ontologi, epistemologi, dan aksiologi ini bekerja misalkan pada suatu objek pendidikan objek kita adalah pendidikan nah ontologi pendidikan itu apa? maka kenapa pendidikan itu dibuat? nah kemudian secara epistemologi bagaimana epistemologi pendidikan? pendidikan itu bagaimana metode membuatnya cara-cara dan dasar-dasar pengetahuan dari pendidikan itu sehingga disebut menjadi pendidikan kemudian aksiologi dari pendidikan tujuan, nilai, manfaat itu apa dari sebuah pendidikan itu? dengan contoh yang tadi saya sebutkan teman-teman saya yakin bisa mampu untuk memahami bagaimana ontologi, epistemologi, dan aksiologi ini diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam filsafat ilmu tentu ada yang dinamakan dengan logika, hipotesis, dan verifikasi nah verifikasi ini untuk menguji bagaimana keabsahan atau validitas dari objek tersebut jadi untuk kajian lebih dalamnya lagi silahkan klik link di atas ini untuk video kali ini saya cupan sekian terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh